Hai teman viral, belakangan ini sosial media dihebohkan dengan salah satu krejiris Jakarta yang telah mengadopsi 13 bayi mungil yang bergemaskan lho. Sosok wanita yang diketahui bernama Monica Soraya ini, usut punya usut telah menikah dengan seorang pengusaha dan memiliki 4 orang anak. Karena kebaikan hatinya, Monica tidak keberatan untuk tetap mengadopsi 13 bayi mungil ini. Penasaran dengan sosok Monica Soraya? Langsung kita viralin aja yuk! Jika kita mendengar ada krejiris Jakarta, krejiris Surabaya, krejiris manapun ya, orang fokusnya kepada apa yang mereka miliki. Harta kekayaannya, tapi ini luar biasa nih, kalau Kak Monica ini ternyata bagaimana caranya untuk bisa menggunakan harta tersebut untuk hal-hal baik ya gak sih? Yes, jujur banget pas dibilang, besok tamunya siapa? Crazy Rich, maksud gue gini, oke pas ini another cerita apa, tas apa-sepatu. Tas, brandy, jam tangan, itu hak orang masing-masing. Tapi pas dibilang sama tim kreatif, ini dia mengadopsi 13 bayi. Ini harta yang luar biasa ya? Wow, oke, ini perempuan ada di sebelah aku, ya kita akan ngobrol-ngobrol, ada artikelnya dulu, ini dia, mengenai Monica Soraya. Si Crazy Rich Jakarta yang viral karena asuh 13 bayi sekaligus guys. Oke, Mon, apa yang bikin kamu tuh sampai, maksudnya gini, banyak orang punya harta juga, bikin kamu untuk, aku mau mengadopsi 13 anak, bukan cuma 1, bukan cuma 2. Awalnya Mbak, hati yang bicara. Hati yang bicara. Sebagai seorang ibu, saya ibu 4 anak gitu, dan saya melihat banyak bayi-bayi yang dalam arti saya tahu keadaan di luar sana kan memang luar biasa gitu. Mungkin orang tua mana sih, ibu mana yang menginginkan bayinya diserahkan gitu, tapi mungkin banyak alasan yang akhirnya mereka belum mampu mungkin untuk menghidupi bayi-bayi ini. Menghubungi saya, dan tidak ada kata lain dalam hati saya, ya saya bantu dari mulai hamil, mereka pada saat hamil melahirkan. Oh masih dalam perut? Iya, betul. Baik. Jadi saya sama sekali tidak menang tahu, oh nanti bayinya ini lahirnya cantik kah atau apa gitu. Jadi apa yang lahir itu akhirnya diserahkan kepada saya, terus saya urus, saya cintai, saya sayangi bersama dengan suami dan anak-anak saya semuanya. Keren, amazing. Karena kadang-kadang ada pernah dengar, ya aku mau adopsi, aku gak mau yang ini, aku mau yang cantik, aku mau yang... Kamu gak peduli ya? Yang penting niat kamu adalah memang membantu anak-anak ini. Memenolong mereka, ya. Oke, jadi ini apakah orang tua-orang tua, anak-anak yang datang ke Kak Monika terus bilang minta dibantu, apakah Kak Monika sendiri yang mencari mereka? Jadi awalnya mereka menghubungi saya, yang itu saya selalu bilangnya ini kayak misteri ilahi, jadi pada saat saya punya niat, tiba-tiba sama Allah itu langsung dijabah, langsung mereka menghubungi saya. Dan mengatakan bahwa mereka untuk makan aja susah, apalagi untuk membersahkan kandungannya pada saat itu. Jadi kan karena memang bayi-bayi ini masih dalam kandungan, dan akhirnya saya urus, saya berikan sejumlah uang, akhirnya mereka memperiksakan gitu, sampai dengan melahirkan. Dan sebagian ibu-ibu ini saya yang menemani proses melahirkannya. Jadi lahirlah ke dunia, terus ya seperti apa, langsung mereka menerahkan kepada saya. Tapi berarti semua dirawat di rumahnya Kak Monika? Di rumah saya bersama ke empat anak saya. Bersama dengan empat anaknya ya. Terima kasih.